Unrivalet Medicine God Season 268, Batu Nagaki Pang, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Yuking berkata dengan suara serius. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan ekspresi tulus, Maaf, sepertinya kata-kataku sebelumnya menyakitimu. Tapi apa yang salah dengan apa yang saya katakan? Kalian hanyalah sekelompok nagasemu. Ketika Yuking mendengar bagian pertama kalimat itu, kata-katanya masih lembut. Tapi, ketika mencapai paru kedua kalimat, Yuking langsung merasa dipermainkan. Dia menjadi sangat marah dan berkata dengan suara serius, Nak, kamu mencari kematian di sini. Bagaimana urusan klan naga saya bisa diganggu oleh orang luar? Raja naga, jangan salahkan keponakan kecil ini karena tidak terkendali hari ini. Yuking baru saja akan lepas kendali ketika Raja naga banjir hitam akhirnya membuka mulutnya saat ini. Keponakan terhormat Yuking, dia bukan orang luar. Ada garis keturunan ras naga di tubuh Ye Yuan juga. Selain itu, ini sangat kuat. Raja naga banjir hitam berkata dengan senyum pahit. Apa, bagaimana mungkin dia, seorang manusia, memiliki garis keturunan ras naga? Apa lelucon, seberapa kuat bisa sangat kuat? Itu tidak mungkin lebih kuat dari adik Jingfei, kan? Aku mengerti, bocah ini pasti memiliki garis keturunan ras naga yang menyatu. Untuk membicarakan tentang naga semu, dia adalah naga semu yang asli, kan? Kata-kata Raja naga banjir hitam membuat kerumunan kembali heboh. Baru pada saat itulah banyak pembangkit tenaga muda menyadari bahwa itu bukan karena Raja naga banjir hitam tidak marah, tetapi dia tidak bisa marah. Tapi bagaimana mungkin Yu Qing mau mempercayainya? Dia tersenyum dingin dan berkata, sangat kuat. Huhu, seberapa kuat? Saya bertanya-tanya seberapa besar kepercayaan diri anda. Ternyata yang anda andalkan adalah ini. Seorang manusia yang menyatu dengan garis keturunan, itu hanya secara membabi buta menyalin orang lain dan membuat dirimu terlihat bodoh. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, seberapa kuat? Setidaknya lebih kuat darimu. Meniru orang lain secara membabi buta dan membuat diri saya terlihat bodoh. Huhu, menirumu. Ye Yuan tahu bahwa kekuatan garis keturunannya jauh lebih kuat daripada Jing Fei. Dia tidak tahu seberapa kuat garis keturunannya, tapi itu pasti setidaknya jauh lebih kuat daripada naga semu ini. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini. Tetapi kata-kata ini menjadi lelucon ketika mereka mendarat di telinga Yu Qing. Seorang manusia memamerkan kekuatan garis keturunannya di depannya, anggota ras naga ini. Apa ini jika bukan lelucon? Lebih kuat dariku. Wah, Anda benar-benar tidak takut lidah Anda terkilir karena berbicara besar. Karena kamu mengatakan itu, aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan garis keturunanmu. Yu Qing membungkuk kepada Raja Naga Banjir Hitam dan berkata, Tuan Naga, tolong bawakan batu naga Ki. Saat gadis naga kecil mendengarnya, dia segera bertepuk tangan dan berkata dengan riang, Baiklah, baiklah. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Ki Naga Kakak Yeyuan. Yeyuan terkejut ketika dia mendengarnya dan bertanya kepada gadis naga kecil, Apa itu batu naga Ki? Dia tidak tahu banyak tentang perlombaan laut dan tentu saja tidak tahu tentang hal-hal di sini. Gadis naga kecil menjelaskan, Batu naga Ki adalah batu yang menguji kekuatan garis keturunan. Klan naga tujuh wilayah laut besar kita semua akan menggunakannya untuk menguji Ki Naga. Ki Naga yang tinggi menunjukkan bahwa seseorang memiliki potensi besar dan berpotensi menjadi naga sejati. Tentu saja, Ki Naga saya telah mencapai segmen kelima. Ini hampir sama dengan ayah. Di antara semua kakak laki-laki yang hadir, tidak ada yang lebih kuat dariku. Petik 2 Berbicara menjelang akhir, gadis naga kecil tanpa disadari sedikit pamer. Justru karena Ki Naganya sangat kuat. Oleh karena itu, posisinya di tujuh lautan sangat menyendiri. Bagaimanapun, yang satu ini memiliki potensi untuk menjadi naga sejati. Jika tujuh wilayah laut besar dapat menghasilkan naga sejati, itu benar-benar akan menjadi kehormatan besar. Karena itu, bahkan jika gadis ini adalah pembuat onar, semua orang berani marah tetapi tidak berani berbicara juga. Dalam perlombaan laut, naga semu ini memiliki pengejaran yang ekstrim dan sesat untuk kekuatan garis keturunan. Tujuan yang mereka perjuangkan seumur hidup adalah menjadi naga sejati. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang pernah berhasil. Melihat penampilan kosong Ye Yuan, Yu King tersenyum dingin dan berkata, Wah, takut. Batu Ki Naga ini akan mengungkapkan warna aslimu. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Ayo bersaing di Ki Naga ini. Siapapun yang kalah, akan berlutut kepada orang lain. Bagaimana? Saat Yu King mendengar kata-kata itu, dia mencibir dan berkata, Bersainglah. Apakah aku akan takut padamu? Omong-omong, Tuan Muda ini juga sudah lama tidak menguji Ki Naga ku. Ketika dia mengatakan ini, Yu King terlihat angkuh. Jelas, dia sangat percaya diri dengan Ki Naganya. Di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir, Selain dari Raja Naga Banjir Hitam dan Gadis Naga Kecil, Mungkin tidak ada yang lebih kuat darinya. Benar saja, ketika dia mengatakan itu, Banyak orang menggunakan mata seperti melihat orang bodoh untuk melihat Ye Yuan. Huhu, bocah ini benar-benar berani bersaing dalam Dragon Ki dengan Yu King, Apakah otaknya berlubang? Ki Naga Yu King telah mencapai segmen ke-400 tahun yang lalu. Sekarang, setidaknya telah mencapai segmen ke-4 tahap menengah juga. Petik 2 Saya akui anak ini jenius dalam seni bela diri. Tapi itu saja, bahkan tidak bisa melihat melalui titik ini, Namun dia benar-benar berani memprovokasi Yu King. Sebelum Sister Jing Fei lahir, Yu King secara publik diakui sebagai jenius paling menjanjikan untuk menjadi naga sejati. Di mata orang-orang ini, gadis naga kecil sudah ekstrim. Yu King hanya sedikit lebih rendah darinya. Bersaing dalam Ki Naga dengan Yu King, Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Segera, pilar batu setinggi dua orang dibawa oleh dua pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven. Pilar batu ini terbuat dari batu giok. Dia juga tidak tahu terbuat dari bahan apa. Namun, itu membuat garis keturunan dalam tubuh Ye Yuan memiliki perasaan mendidih. Dragon Keystone memiliki sembilan bagian, mewakili sembilan segmen Dragon Key. Penampilan itu seperti cambuk sembilan bagian yang dipasang. Yu King melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Wah, kamu duluan. Atau aku pergi dulu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu duluan. Jika saya pergi dulu, saya rasa Anda akan menjadi malu untuk melakukannya. Yu King mencibir dan berkata, Teruslah berpura-pura. Aku akan melihat kapan kamu bisa berpura-pura sampai. Seperti yang dia katakan, dia berjalan lurus di depan batu naga Ki. Ledakan. Kekuatan naga sejati yang kuat meletus dalam sekejap. Pembangkit tenaga muda yang hadir mengeluarkan serangkaian seruan. Jelas, kekuatan naga sejati Yu King memberi mereka dampak besar. Kekuatan naga sejati Yu King naik dengan gila-gilaan. Kulitnya memerah hampir seluruhnya merah. Jelas, dia telah mengumpulkan semua kekuatannya dan berencana memeras bahkan jejak terakhir dari kekuatan naga di tubuhnya. Bang. Yu King memukulkan telapak tangannya ke batu kinaga. Batu kinaga tiba-tiba menyala. Bagian pertama langsung menyala. Setelah itu, adalah bagian kedua, dan kemudian bagian ketiga. Ketika mencapai bagian keempat, kecepatan kilat naga Ki Stoney jelas melambat. Namun, itu masih mendaki sedikit demi sedikit. Segmen keempat tahap awal. Segmen keempat tahap menengah. Segmen keempat tahap akhir. Pada saat ini, seluruh tubuh Yu King memancarkan gelombang panas yang mengepul. Hah. Yu King meraung, dan bagian keempat akhirnya benar-benar menyala. Di aula utama, terdengar serangkaian seruan. Puncak segmen keempat, pertumbuhan Yu King selama seratus tahun ini benar-benar menakutkan. Dewaku, kinaganya sebenarnya hanya sedikit lebih buruk daripada gadis naga kecil. Huhu, bocah manusia ini, dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tentu saja, dia bahkan tidak tahu tentang batu naga Ki. Jadi dia mungkin sama sekali tidak tahu apa artinya segmen puncak keempat, kan? Yu King melihat batu naga Ki yang sedang menyala, secercah senyuman melintas di wajahnya. Jelas, dia juga sangat puas dengan hasil ini. Seseorang seperti gadis naga kecil, itu benar-benar tidak normal. Siapa yang bisa mencapai tingkat segmen kelima pada usia seratus? Bahkan tujuh raja wilayah laut besar juga tidak dapat mencapainya. Yu King menatap Ye Yuan dan tersenyum dingin sambil berkata, Wah, giliranmu. Bab 2682, tidak bisa berkata-kata. Pang, giliranmu, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Tetapi di tujuh wilayah laut besar dan di antara rekan-rekan, hanya ada adik Jing Fei yang mengalahkan saya sedikit. Saya pikir Anda juga tidak perlu menguji lagi. Langsung saja berlutut dan akui kesalahanmu. Mata Yu King penuh dengan penghinaan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan garis keturunannya sendiri. Dia pasti akan menjadi keberadaan naga sejati di masa depan. Bahkan jika dia tidak sebagus Jing Fei, lalu bagaimana? Nak, berhentilah bertahan. Kecuali Anda menggabungkan darah naga sejati? Jika tidak, tidak mungkin untuk mengalahkan saya, Yu King. Dan darah naga sejati sama sekali tidak ada di tujuh wilayah laut besar. Muchen berkata dengan ekspresi gembira. Yu King juga dianggap telah membalas dendam padanya dalam bentuk terselubung seperti ini. Kamu sudah kalah. Jadi kenapa kamu tidak segera berlutut? Berlutut. Berlutut. Di mata mereka, Ye Yuan sudah kalah dan harus berlutut dan mengakui kesalahannya. Itu juga bukan kesalahan mereka untuk berpikir seperti ini, tetapi tidak ada seorangpun di antara generasi muda yang bisa mencapai langkah ini sama sekali. Naga sejati, itu semua adalah eksistensi yang sangat misterius dan kuat, jarang terlihat di dunia ini. Oleh karena itu, yang disebut ras naga di tujuh wilayah laut besar, mereka semua adalah naga semu. Bahkan jika manusia menyatu dengan darah naga semu, kekuatan garis keturunan mereka juga tidak akan lebih kuat. Hei, kalian semua juga terlalu sombong. Kakak Ye Yuan belum diuji, dan kalian semua sudah memutuskan bahwa dia kalah. Kakak Ye Yuan, cepat dan uji. Gadis naga kecil berkata untuk membela terhadap ketidakadilan. Ye Yuan tiba di depan batu ki naga dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk menekan di atas. Berbeda dari Yu King, Ye Yuan tidak mengeluarkan ki naga yang kuat dari tubuhnya. Semuanya sama seperti biasanya. Haha, nak, batu naga ki tidak digunakan seperti ini. Apa adanya, batu ki naga tidak akan bereaksi sama sekali. Wah, kamu tidak akan memiliki kekuatan garis keturunan sama sekali, kan? Aku bahkan berpikir betapa tangguhnya anak ini, setelah bermain-main selama setengah hari. Dia pandai membual, berhenti mempermalukan diri sendiri, cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Ye Yuan bahkan belum memicu batu ki naga, dan itu segera menarik gelombang ejekan kelompok. Untuk mengaktifkan batu ki naga, seseorang harus mendorong ki naganya sendiri secara ekstrim. Sama seperti Yu King yang mengumpulkan semua kekuatannya. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak menggunakan energinya sama sekali. Bagaimana itu bisa membuat batu ki naga bereaksi? Tapi, seiring dengan Ye Yuan meletakkan tangannya di batu naga ki, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Bagian pertama. Bagian kedua. Sepanjang jalan sampai bagian ke sembilan, mereka semua menyala. Seluruh batu naga ki meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Dibandingkan dengan cahaya redup Yu King sebelumnya, cahaya Ye Yuan lebih murni dan lebih menyilaukan. Semua orang tercengang. Bahkan mulut gadis naga kecil terbuka membentuk lingkaran. Sedikit kejutan melintas di mata raja naga banjir hitam. Juga tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Mata Yu King menjadi piring lebar dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Tunggu sebentar. Batu naga ki harus dihancurkan. Yu King bergumam pelan. Dia bahkan tidak mie kekuatan garis keturunannya. Jadi bagaimana batu ki naga secara langsung mencapai segmen ke sembilan? Pasti ada yang salah dengan batu naga ki. Raja naga, ada masalah dengan batu ki naga ini. Kata Muchen. Raja naga banjir hitam memandangnya seperti melihat orang bodoh dan berkata dengan dingin. Jika ada yang salah dengan batu ki naga, bagaimana dengan tes Yu King sebelumnya? Anda mengatakan bahwa ada masalah, jadi mungkin Anda bisa naik dan mencoba juga. Muchen terkejut dan segera kehilangan kesabaran. Tapi dia masih tidak bisa menerimanya. Hak apa yang dimiliki manusia untuk membuat batu ki naga langsung mencapai segmen ke sembilan? Yang lebih terkutuk adalah dia sebenarnya tidak mie kekuatan garis keturunannya. Mungkinkah batu naga ki langsung mendeteksinya? Tak terbayangkan. Ye Yuan melihat ke Dragon Kistone, sedikit senyum tipis muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, sepertinya garis keturunan ras naga ku masih dianggap cukup bagus di antara pembangkit tenaga stratum surgawi. Ye Yuan memiliki kepercayaan diri untuk melampaui Yu King. Tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan garis keturunannya sebenarnya begitu kuat, langsung mencapai segmen ke sembilan. Lebih jauh lagi, melihat cahaya ini, tampaknya belum memberikan ekspresi penuh pada pandangannya. Kemungkinan besar, batu ki naga ini tidak dapat benar-benar mengukur garis keturunan naga aslinya. Ini juga normal. Bagaimanapun, itu hanya digunakan untuk pengujian oleh sekelompok naga semu dan bukan naga asli yang asli. Agaknya, bahkan jika itu adalah naga sejati, pasti akan ada perbedaan kekuatan dalam hal kekuatan garis keturunan juga. Tentu saja, tidak peduli seberapa lemah kekuatan garis keturunan naga sejati, itu juga jauh lebih kuat dari naga semu ini. Ye Yuan berpikir bahwa untuk garis keturunan naga sejatinya menjadi begitu kuat, itu harus terkait dengan menjadi leluhur naga saat itu. Naga lahir dari langit dan bumi dan merupakan tempat inti dari langit dan bumi berada. Ye Yuan bisa mendapatkan pengakuan dari surgawi Dao di Heaven Spun World, Chilio Cosm kecil ini, menjadi Dragon Progenitor. Ini kemungkinan merupakan bentuk pengakuan dari Dao surgawi 33 surga itu sendiri. Ye Yuan memandang Yu Qing dan berkata sambil tersenyum, maaf tentang itu. Saat ini, selain Jingfei, sepertinya ada satu orang lagi yang garis keturunannya lebih kuat darimu. Sekarang, bukankah sudah waktunya bagimu untuk berlutut? Ekspresi Yu Qing berubah dan dia berkata dengan suara serius, ada masalah dengan batu ki naga ini. Yang terkuat yang telah muncul di tujuh wilayah laut besar juga hanyalah ki naga segmen ke-8. Bagaimana Anda, seorang manusia, mungkin mencapai segmen ke-9? Segmen puncak ke-9, yang sudah mendekati level naga sejati tanpa batas. Jangan bilang bahwa apa yang mengalir di tubuhmu adalah garis keturunan naga sejati. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, jika kamu mengatakan bahwa ada masalah, kamu coba lagi. Saat dia berkata, dia mengambil telapak tangannya. Baru pada saat itulah cahaya di batu ki naga berangsur-angsur menghilang. Yu Qing mendengus dingin dan tiba di depan batu naga ki lagi. Ki naga di tubuhnya melonjak sekali lagi, menekan telapak tangan di batu ki naga. Kali ini, dia masih mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi hasilnya sama. Puncak segmen ke-4. Ekspresi Yu Qing berubah, tetapi dia masih menolak untuk mempercayai fakta ini. Muchen, kamu datang dan coba. Benar-benar ada masalah dengan batu ki naga ini. Yu Qing masih berkata dengan tidak percaya. Muchen menganggup dan berkata, oke, saya akan mencobanya. Bagaimana dia, seorang manusia, mungkin mencapai segmen puncak ke-9. Muchen tiba di depan batu ki naga dan meniru Yu Qing, dan kemudian dia juga mulai menguji. Pada akhirnya, ki naganya berhenti di segmen ke-3 puncak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya sedang tidak buru-buru. Jika Anda tidak percaya, Anda masih dapat meminta sisanya datang dan mencoba. Petik 2. Ekspresi Yu Qing muram seperti air dan menunjuk yang lain untuk muncul. Tapi, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang melampaui segmen ke-4 lagi. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Ketika gadis naga kecil melihat semua orang menguji, dia tidak bisa menahannya juga dan maju ke depan atas kemauannya sendiri. Dia melompat di depan batu ki naga dan menekan telapak tangannya di atasnya. Pilar batu menyala sekali lagi. Puncak segmen ke-5. Ki naga Jingfei sebenarnya adalah segmen penuh yang lebih kuat dari Yu Qing. Ini secara alami membangkitkan gelombang seru lainnya. Gadis naga kecil memandang Yu Qing dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yu Qing, batu ki naga ini baik-baik saja. Saya baru saja mengujiki naga saya beberapa tahun yang lalu. Itu adalah segmen ke-5 tahap akhir. Sekarang, sudah sedikit membaik. He he, Anda harus rela kalah jika bertaruh. Terlebih lagi, sebagai anggota ras naga, berlutut di depan naga sejati tidak dianggap sebagai penghinaan bagimu. Ekspresi Yu Qing berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, Aku masih tidak percaya. Tes lagi, saya tidak percaya bahwa Anda masih dapat mencapai segmen puncak ke-9. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu menyerah. Selesai berkata, dia menekankan tangannya pada batu nagaki lagi. Batu nagaki langsung menyala penuh. Puncak segmen ke-9. Dengan ini, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Setiap orang telah diuji sekali. Sekarang, Ye Yuan menguji untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan garis keturunan di tubuh Ye Yuan telah benar-benar mencapai puncak segmen ke-9. Ini terlalu menakutkan. Bab 2683, Tanah Naga Tidur. Aku tidak percaya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Yu Qing menunjuk ke arah Ye Yuan dan meraum dengan marah. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, Sepertinya kamu berencana untuk menarik kembali kata-katamu. Yu Qing mendengus dingin dan berkata, Mengembalikan kata-kataku. Anda jelas memainkan trik. Tidak mungkin ada naga sejati yang ada di tujuh wilayah laut besar. Bagaimana Anda, seorang manusia biasa, Mungkin mencapai segmen puncak ke-9. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Yah, karena kamu akan bertindak tanpa malu-malu, Maka aku hanya bisa memaksamu untuk berlutut. Ketika Yu Qing mendengar, Dia tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia berkata, Wah, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan mengalahkan Mucen, Anda memiliki kualifikasi untuk menantang saya? Mengujiki naga adalah satu hal. Kekuatan tempur nyata adalah hal lain sama sekali. Membunuhmu sama sekali tidak membutuhkan usaha sedikitpun. Senyum Ye Yuan cerah, Dan dia perlahan tiba di depan Yu Qing. Sementara Yu Qing menatap Ye Yuan, Seringai dingin di wajahnya. Tiba-tiba, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menekan kepala Yu Qing. Mencari kematian. Tetapi tepat pada saat ini, Tubuhnya tiba-tiba menegang Dan dia benar-benar tidak dapat menggerakkan otot. Lalu Ye Yuan tiba-tiba menekan kepalanya. Di bawah kekuatan luar biasa Ye Yuan, Yu Qing mau tak mau berlutut. Bang! Ye Yuan langsung menekan kepalanya ke tanah. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terpaku, Tidak mengerti mengapa adegan ini bisa terjadi. Kekuatan Yu Qing bisa dinilai tak terkalahkan di antara rekan-rekan. Tapi kenapa dia tidak bergerak sekarang? Ye Yuan menepuk tangannya dan berkata sambil tersenyum, Men, masih bersujud seperti ini, Itu lebih memuaskan. Kepala Yu Qing menyentuh tanah, Dan dia tidak punya cara untuk mengangkat kepalanya sama sekali. Dia terus mempertahankan postur Koutou. Tapi tubuhnya yang sedikit gemetar saat ini menunjukkan kemarahan di hatinya. Ye Yuan, kau pasti sudah mati. Bahkan jika kamu terbang ke surga dan terowongan ke bumi, Aku akan merobek mayatmu menjadi sepuluh ribu keping juga. Yu Qing berkata dengan raungan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika aku jadi kamu, Aku akan tetap low profile saat ini. Jika aku tidak senang, Aku bisa membunuhmu dengan satu pedang sekarang. Eh, jangan bilang kamu punya latar belakang bangsawan. Aku, Ye Yuan, Tidak pernah bertanya tentang latar belakang saat membunuh orang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Benar saja, Satu kalimat dan Yu Qing diam. Ketika semua orang melihat adegan ini, Masing-masing dan setiap orang merasa kedinginan di hati mereka. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan telah meracuninya. Tapi tidak ada yang tahu kapan Ye Yuan mengoleskan racun, Dan bagaimana dia mengoleskan racun. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki cara yang aneh. Melompati alam untuk berperang, Kinaga segmen ke-9, Seorang ahli racun, Identitas Ye Yuan menjadi sangat misterius di mata mereka. Bahkan, Wajah mereka bahkan membawa kekaguman dan ketakutan. Baiklah, Acara seperti ini sangat membosankan, Aku tidak akan ambil bagian. Pamitan, Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dan pergi. Tahan, Raja Naga Banjir Hitam buru-buru berteriak. Ye Yuan berbalik dan berkata dengan senyum dingin, Kenapa? Apakah Anda berencana membelanya? Raja Naga Banjir Hitam tersenyum dan berkata, Ini tentang perselisihan anak muda yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Jadi mengapa Raja ini campur tangan? Selama tidak ada kematian yang disebabkan, Raja ini tidak akan peduli. Membuatmu tinggal? Itu sebenarnya karena aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Ada apa? Raja Naga Banjir Hitam berkata, Sebenarnya, tujuh kekuatan muda wilayah laut besar berkumpul di sini karena alam mistik di wilayah laut selatan Tisselku akan segera dibuka. Ketika saatnya tiba, Jingfei akan memasukinya juga. Keahlian teman muda Ye luar biasa. Saya ingin mengundang Anda untuk menemaninya dan memasuki alam mistik bersama-sama. Ternyata alam mistik ini bernama Land of Dragon Slumber. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana naga sejati jatuh. Munculnya Raja Naga Banjir Hitam terkait erat dengan tempat ini. Dia memperoleh seni rahasia ras naga di tanah tidur naga, mencapai dao pada akhirnya, dan memiliki setengah kaki melangkah kerana Saint Sovereign Heaven, mendominasi suatu wilayah. Namun, setiap orang hanya bisa memasuki Land of Dragon Slumber ini sekali. Jika mereka masuk untuk kedua kalinya, mereka akan dibunuh oleh semacam kekuatan misterius. Raja Naga Banjir Hitam tidak dapat masuk secara pribadi, tetapi dia juga khawatir tentang keselamatan Jingfei. Itu sebabnya dia mempercayakan Ye Yuan untuk masuk dan bertindak sebagai karakter pengawal. Huhu, teman muda Ye, jangan salahkan aku. Raja ini memiliki ide ini, jadi saya secara alami harus memahami kekuatan anda juga. Di tujuh wilayah laut besar ini, semua orang tahu bahwa Jingfei gadis ini adalah kekasihku. Jika ada kecelakaan yang terjadi padanya di dalam, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri seumur hidup. Oleh karena itu, saya berharap teman muda Ye dapat membantu. Lebih jauh lagi, karena teman muda Ye memiliki garis keturunan naga sejati, mungkin anda bisa mendapatkan beberapa peluang keberuntungan besar-besaran di tanah tidur naga. Raja Naga Banjir Hitam tidak mengudara dan berkata dengan tulus. Meskipun Jingfei gadis ini suka bermain-main, dia sebenarnya sangat murni. Dia tidak memiliki banyak gagasan tentang benar atau salah di dalam hatinya, dia hanya merasa bahwa itu menyenangkan. Sejak terakhir kali, gadis ini menjadi sangat bergantung padanya. Dalam satu tahun ini, mereka berdua mentransmisikan suara mereka lebih dari ribuan mil, dan mereka sudah sangat akrab satu sama lain. Selanjutnya, menundukan Ironcore dan Min Nanshan kali ini, Jingfei juga memberikan kontribusi yang luar biasa. Karena itu masalahnya, tidak ada salahnya menemaninya dalam perjalanan. Lebih jauh lagi, seperti yang dikatakan Raja Naga Banjir Hitam, dia mungkin mendapatkan kesempatan keberuntungan di dalam, siapa tahu. Orang harus tahu, Raja Naga Banjir Hitam tidak masuk jauh saat itu. Dia mungkin berjalan kurang dari setengah jalan dan sudah memiliki prestasi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa negeri naga tidur pastilah tempat yang sangat menakutkan. Semakin berbahaya tempat itu, semakin banyak peluang yang ada juga. Raja Naga Banjir Hitam secara alami tahu bahwa dengan Ye Yuan dan Jingfei bekerja bersama, itu hampir setara dengan ahli perkasa puncak langit berdaulat Giyok. Setelah masuk ke dalam, melindungi diri mereka sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Kakak Ye Yuan, temani aku untuk masuk ke dalam. Pasti sangat menyenangkan di sana. Jingfei melingkari leher Ye Yuan dan berkata dengan genit. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke, aku bisa menemanimu masuk ke dalam. Tapi, kamu harus mendengarkanku. Kalau tidak, aku akan bertindak sendiri. Jingfei mencium wajah Ye Yuan dan berkata dengan gembira, He he, kakak Ye Yuan adalah yang terbaik. Perjamuan berakhir dengan ketidakbahagiaan. Yu Qing dibawa kembali oleh seseorang. Dia terkena bubuk petrifikasi Ye Yuan. Dalam waktu tiga jam, dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Setelah kembali, dia secara alami menjadi sangat marah. Namun, ekspedisi ke negeri naga tidur ini tidak bisa lepas dari pertarungan sengit. Setelah semua orang pergi, di istana kamar tidur, Ratu Putri Duyung berkata, Raja, apakah tidak apa-apa menyerahkan Jingfei kepada Ye Yuan itu? Raja naga banjir hitam tersenyum dan berkata, Kamu mungkin tidak tahu ini. Keong Emerald Sea Divine harus tunduk di depannya juga. Bisa dibayangkan betapa kuatnya garis keturunan naga sejati di tubuhnya. Keong Surgawi Laut Zamrut adalah harta yang diperoleh raja ini di tanah tidur naga. Ratu Putri Duyung berkata dengan terkejut, bagaimana mungkin dia, seorang manusia, memiliki garis keturunan naga sejati yang begitu kuat. Raja naga banjir hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya bukan manusia murni. Jika tidak, garis keturunan naga sejatinya tidak akan begitu kuat. Naga sejati jarang muncul di 33 surga. Tapi raja ini merasa bahwa anak laki-laki itu mungkin. Naga sejati, karena aura di tubuhnya sangat mirip dengan yang aku temui di Land of Dragons Lumber saat itu. Ratu Putri Duyung sangat terkejut di dalam hatinya. Manusia sebenarnya adalah naga sejati. Kemungkinan besar, tidak ada yang akan percaya hal semacam ini. Tapi Raja naga banjir hitam tidak akan berbohong padanya. Hal semacam ini terlalu tak terbayangkan. Tapi saat ini, tatapan Raja naga banjir hitam berubah dingin dan dia berkata dengan senyum dingin, hehehe, setelah dia keluar dari negeri naga tidur, kemungkinan besar menerobos kelapisan surgawi luhur tanpa batas seharusnya tidak menjadi masalah. Pada saat itu, Raja ini akan mengekstrak sum-sum naganya, dan melangkah ke Saint Sovereign Heaven benar-benar akan mudah. Bab 2684, Pemanggilan Misterius Tanah naga tidur, itu adalah gua kares yang sangat besar di dasar laut. Berdiri di depan gua kares, Yeyuan merasa darah di tubuhnya mendidih. Yeyuan berusaha menekannya, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Kakak Yeyuan, ada apa denganmu? Gadis naga kecil bertanya dengan sedikit penasaran. Aku merasa sepertinya ada sesuatu yang memanggilku di negeri naga tidur ini. Kata Yeyuan. Hah? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai naga sejati? Land of Dragons Lumber telah tidur di sini setidaknya selama 10 ribu tahun. Mengapa itu akan memanggil anda? Bodoh! Yu King berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Saudara Yu King, mungkin dia benar-benar memiliki hubungan yang mendalam dengan tanah tidur naga ini. Benar-benar patut ditiru. Mu Chen juga mencibir saat dia berkata. Huhu, dia menunjukkan betapa dia berbeda dari yang lain. Kita semua tidak bisa merasakan pemanggilan Land of Dragons Lumber, hanya dia yang bisa merasakannya, sungguh mengesankan. Saya juga belum pernah mendengar sebelumnya bahwa siapa di tujuh wilayah laut besar kita telah merasakan panggilan tanah naga tidur. Menakjubkan, menakjubkan. Kata-kata Ye Yuan segera mengundang tawa dari kerumunan. Dalam pandangan mereka, tanah naga tidur adalah tempat yang mati. Bagaimana itu bisa memanggil Ye Yuan? Terutama Yu King, dia langsung ditekan ke tanah oleh Ye Yuan beberapa hari yang lalu. Ini hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Jika dia bisa, dia akan segera membunuh Ye Yuan sekarang. Sebenarnya yang masuk ke Land of Dragons Lumber kali ini bukan hanya tujuh klan besar kerajaan. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik suku. Hanya saja mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki perjamuan, itu saja. Pembangkit tenaga suku ini, beberapa di antaranya cukup kuat, bahkan sudah mencapai ranah surga berdaulat Giyok. Yu King takut dengan racun Ye Yuan, tetapi dia juga memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik langit berdaulat Giyok di sisinya, yang cukup untuk membunuh Ye Yuan. Hanya saja di depan Raja Naga Banjir Hitam, tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan. Yu King sudah mengambil keputusan. Setelah memasuki tanah naga tidur, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh Ye Yuan. Ye Yuan mengabaikan ejekan semua orang. Darah di tubuhnya sudah agak tidak terkendali. Di bawah tatapan waspada orang-orang, Ye Yuan tanpa sadar bergerak lebih dekat ke tanah naga tidur. Satu langkah, langkah lain. Bukan Ye Yuan yang mengambil inisiatif, dia tidak bisa menahannya. Panggilan dari kedalaman tanah naga tidur semakin kuat. Ketika Yu King melihat adegan ini, dia semakin mencibir sambil berkata, Kalian, lihat, orang ini berencana masuk lebih dulu untuk membuktikan pemanggilan tanah tidur naga. Hahaha. Mengaum. Suara Yu King belum memudar ketika kinaga merah darah bangkit dari tubuh Ye Yuan. Kinaga merah darah mengembun menjadi naga merah raksasa di laut dalam. Hah. Pada saat inilah Ye Yuan meraung, aura di tubuhnya melonjak ke langit. Tawa semua orang tiba-tiba berhenti. Karena Ye Yuan hendak menerobos. Pada kenyataannya, dia sudah mencapai puncak griter Sublime Heavenly Stratum ketika dia menerobos terakhir kali dan bisa menembus ke Limitless Sublime Heavenly Stratum kapan saja. Namun, Ye Yuan takut ranah kultifasinya tidak stabil, jadi dia terus menekannya dan tidak menerobos. Baru saja, semua darah di tubuh Ye Yuan mendidih sekali lagi di bawah panggilan kekuatan misterius itu. Ranah kultifasinya benar-benar menerobos tanpa sadar. Perasaan semacam ini hampir sama seperti ketika dia merasakan Keong Emerald Sea Divine saat itu. Pada saat itu, Ye Yuan juga sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti ini dengan Keong Emerald Sea Divine. Tapi sekarang, dia mengerti. Keong Surgawi Laut Zamrut pasti berasal dari tanah tidur naga. Hehehe. Gadis naga kecil tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak dan berkata kepada Yu King, Kakak Yu King, bukankah kamu mengatakan bahwa tanah naga tidur tidak mungkin memanggil kakak Ye Yuan? Sekarang, dia bahkan belum memasuki Land of Dragons Lumber dan dia langsung menerobos. Ekspresi Yu King sangat marah, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana mungkin orang ini bisa menerobos secara langsung? Selanjutnya, naga darah yang terus-menerus berkeliaran di langit di atas tanah tidur naga menjelaskan kepada semua orang bahwa Ye Yuan memang merasakan panggilan tanah tidur naga. Ki naga ini sangat kuat. Mungkinkah dia benar-benar merasakan pemanggilan tanah tidur naga? Bagaimana ini mungkin? Tanah tidur naga benar-benar akan mengambil inisiatif untuk memanggil manusia. Kemampuan apa yang dimiliki bocah ini, untuk benar-benar bisa mendapatkan pemanggilan Land of Dragons Lumber? Pembangkit tenaga listrik yang masih mengejek Ye Yuan sekarang, tidak bisa tertawa lagi saat ini. Terobosan Ye Yuan seperti tamparan keras, menamparkan wajah mereka. Ternyata Ye Yuan benar-benar merasakan pemanggilan Land of Dragons Lumber. Dan justru karena inilah kekuatan ras laut yang hadir bahkan lebih hijau karena iri. Terutama kekuatan ras naga, mereka bahkan lebih cemburu. Tanah naga tidur ini adalah tempat di mana naga sejati tertidur dalam legenda. Harapan terbesar dari ras naga tujuh wilayah laut besar adalah untuk dapat berevolusi menjadi naga sejati suatu hari nanti. Tapi mereka belum pernah mendapatkan penghargaan tanah naga tidur sebelumnya. Tidak hanya itu, pembangkit tenaga listrik dari tujuh wilayah laut besar yang mati di tanah tidur naga tidak terhitung jumlahnya. Tapi, hak apa yang dimiliki anak nakal yang berasal dari ras manusia, untuk secara langsung menerobos alam besar bahkan sebelum memasuki tanah tidur naga. Ketika Raja Naga Banjir Hitam melihat pemandangan ini, di luar keterkejutan yang dia rasakan, dia bahkan lebih gembira di dalam hatinya. Semakin murni garis keturunan Yeyuan, semakin besar harapannya untuk menerobos. Mungkin, setelah dia menyerap sum-sum naga Yeyuan, dia akan bisa menjadi naga sejati di masa depan, siapa tahu. M.N. Raja Naga Banjir Hitam ingin mencelakaiku. Yeyuan terkejut di dalam hatinya. Saat ini, Ki Naga di tubuhnya telah menyatu menjadi satu dengan kekuatan misterius yang datang dari kedalaman tanah naga tidur. Setiap detail di sini tidak bisa lepas dari persepsinya. Raja Naga Banjir Hitam adalah eksistensi paling kuat di antara orang-orang ini, dan dia juga eksistensi paling jelas dalam persepsi Yeyuan. Oleh karena itu, petunjuk kecil dari niat membunuh yang diungkapkan Raja Naga Banjir Hitam ini ditangkap olehnya dengan tajam. Sejak datang ke Istana Naga Selatan Tissel, Raja Naga Banjir Hitam dapat dianggap telah bersikap baik. Tapi Yeyuan tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyembunyikan niatnya begitu dalam. Jika bukan karena menyatu dengan kekuatan misterius ini, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Huh, saya harap Anda tidak bergerak melawan saya. Kalau tidak, aku tidak keberatan merobohkan Istana Naga Selatan Tisselmu. Yeyuan mendengus dingin di dalam hatinya. Black Float Dragon King adalah pembangkit tenaga listrik terkuat Tissel South, pembangkit tenaga setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Yeyuan secara alami bukan lawannya. Tapi, jika Yeyuan ingin membunuh orang, dia mungkin juga tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, perubahan yang mengguncang bumi sedang terjadi di dunia kecil Yeyuan. Alam luhur tiga surga, lapisan surgawi sublim yang lebih rendah, lapisan surgawi yang maha agung, lapisan surgawi yang sublim tanpa batas, itu sebenarnya perluasan dan penyempurnaan dunia kecil. Ketika dia berada di Heaven Spun World, Chaos Heaven Spun Canon yang dibuat Yeyuan sepenuhnya didasarkan pada Heaven Spun World. Tetapi hanya setelah berjalan keluar dari Heaven Spun World, Yeyuan menyadari apa yang disebut sebagai surga nyata. Aturan 33 Surga Rumit dan Mendalam Hingga Ekstrim Mencapai lapisan surgawi luhur tanpa batas, Yeyuan merasa bahwa dunia kecilnya tidak lagi memiliki batas. Tak berbentuk, tak terbatas. Yang disebut lapisan surgawi luhur tanpa batas. Surga tanpa batas, dao tanpa batas. Yeyuan berputar sesuai dengan metode kultivasi keterampilan surgawi tanpa kata. Batas dunia kekacauan menjadi kabur. Dia bisa merasakan bahwa dunianya menjadi lebih terkonsolidasi dan lebih kuat. Keterampilan surgawi tanpa kata dan Canon Chaos Heaven Spun saya memiliki garis keturunan yang sama, layak menjadi metode kultivasi yang bisa membuat Yan Jade Truee berkeliaran di benua Rain Clear tanpa hambatan. Bahkan jika saya tidak menggunakan transformasi dao besar sekarang, kekuatan saya dua hingga tiga kali lipat dari mereka yang berada di peringkat yang sama juga. Yeyuan berkata dengan gembira. Bab 2685, mati sebelum mencapai kesuksesan. Mengaum. Naga darah itu berputar-putar sebentar, lalu masuk kembali ke tubuh Yeyuan lagi. Yeyuan merasa bahwa kekuatan garis keturunannya lebih kuat dari sebelumnya. Huhu, sepertinya teman muda Ye benar-benar ditakdirkan dengan Land of Dragons Lumber ini. Selamat, teman muda Ye, karena telah maju ke lapisan surgawi luhur tanpa batas. Raja Naga Banjir Hitam semua tersenyum, ekspresi tulus di wajahnya saat dia datang untuk memberi selamat. Jika sebelumnya, Yeyuan pasti akan memiliki kesan yang lebih baik. Tapi sekarang, dia penuh dengan rasa jijik di hatinya. Tapi, saat ini, jelas bukan waktunya untuk kehilangan semua kesopanan. Yeyuan juga tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak, Raja Naga Banjir Hitam. Raja Naga Banjir Hitam tersenyum dan berkata, Tanah Naga Tidur ini telah ada di sini tanpa tahu sudah berapa tahun. Belum pernah terdengar bahwa ada orang yang bisa merasakan pemanggilan dari dalam. Teman muda Ye benar-benar mengejutkan Raja ini. Hanya saja, tidak tahu pemanggilan seperti apa yang dirasakan teman muda Ye. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Saya hanya merasakan kekuatan misterius. Semua orang secara alami tidak percaya kata-kata ini. Pada kenyataannya, itu memang bohong juga. Itu memang kekuatan misterius, Tapi Yeyuan merasa kekuatan misterius ini sepertinya memanggilnya untuk masuk. Sepertinya, agak terlalu tidak sabar untuk menunggu. Tentu saja, ini murni perasaan, Yeyuan juga tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Sebenarnya, ini bisa menjadi semacam bahaya. Yeyuan telah memasuki dewa yang tahu berapa banyak alam mistik sebelumnya. Dia secara alami tidak bisa cukup naif untuk berpikir bahwa tanah tidur naga ini dibuka olehnya dan dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Alam mistik semacam ini sering disertai dengan bahaya besar. Tapi saat ini, ekspresi Yuqing dan yang lainnya sangat jelek. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan wajah mereka. Gemuruh. Tepat pada saat ini, ada getaran. Dasar laut bergetar hebat. Seluruh wilayah laut tampak seperti gunung menangis dan laut melolong. Saat itu, batasan di depan gua runtuh dengan ledakan keras. Aura naga perlahan mengalir keluar dari gua. Tidak ada aturan untuk pembukaan Land of Dragons Lumber. Tapi, setiap kali dibuka, akan memicu tsunami. Saat ini, area yang luas di daratan telah terendam, Raja Naga Banjir Hitam menjelaskan. Hei hei, negeri naga tidur sepertinya sangat menyenangkan. Aku masuk dulu. Gadis naga kecil terkikik dan tidak menunggu semua orang bereaksi, dan dia sudah berubah menjadi gumpalan asap hijau, menggali ke dalam gua. Ekspresi Raja Naga Banjir Hitam berubah, dan dia berkata dengan marah, gadis ini benar-benar terlalu mengkhawatirkan. Negeri naga tidur penuh dengan bahaya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri? Teman muda Yei, cepatlah masuk. Aku akan mempercayakan gadis ini padamu. Yei Yuan mengangguk sedikit dan juga melompat dan memasuki Land of Dragons Lumber. Yu Qing dan yang lainnya secara alami tidak mau tertinggal dari yang lain dan mengikutinya secara berurutan. Yei Yuan hanya merasakan kekaburan di depannya, seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Tidak ada air laut di negeri naga tidur. Tebing di sekitarnya menunjukkan warna merah hitam, membuat orang merasa aneh. Yei Yuan mengamati sekeliling, sebenarnya tidak ada jejak gadis naga kecil lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Gadis ini terlalu liar, ingin mengendalikannya benar-benar membutuhkan usaha. Namun, setelah memasuki Land of Dragons Lumber, pemanggilan misterius itu tampaknya semakin kuat. Seolah ada seseorang yang terus memanggil lembut di telinganya. Cepat, aku sudah lama menunggumu. Perasaan ini sangat ajaib. Yei Yuan dengan paksa menekan dorongan untuk memasuki kedalaman dan mengeluarkan sebuah keong kecil. Itu justru tubuh tiruan keong Emerald Sea Divine. Yei Yuan membaca mantra, keong kecil menjadi cerah dan mulai terbang. Masalah mendesak yang ada masih menemukan gadis naga kecil terlebih dahulu. Adapun rahasia Land of Dragons Lumber ini, ambil perlahan, jangan terburu-buru. Tapi saat itu, beberapa sosok tiba-tiba berlari keluar, mengelilingi Yei Yuan. Siapa lagi kalau bukan Yu Qing dan yang lainnya. Bahkan ada tiga pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven yang mengikuti di sisinya. Ada juga Muchen dan yang lainnya di dekatnya, dan di samping mereka, ada banyak pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giok juga. Menghadapi sekelompok pelaut, Yei Yuan saat ini segera menjadi musuh publik. Tidak kurang dari sepuluh pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven hadir. Heh, nak, kita bertemu lagi. Sekarang setelah kita memasuki tanah naga tidur, saya ingin melihat bagaimana Anda masih bisa sombong. Hari itu, kamu membuatku kehilangan muka. Hari ini, saya ingin Anda membayar kembali seratus kali lipat. Yu Qing berkata dengan senyum dingin. Muchen juga terlihat bangga ketika dia berkata, Pang, bukankah kamu sangat arogan? Sekarang, apakah kamu masih sombong? Datang dan berlutut untuk tuan muda ini. Tuan muda ini dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu dari kematian. Bodoh! Yei Yuan memutar matanya dan berkata. Saat Muchen mendengar, dia menjadi marah dan berkata dengan suara dingin, Pergi, tangkap ini untukku, aku ingin dia hidup. Aku ingin dia mengalami apa yang disebut kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ya, tuan naga putra. Pembangkit tenaga surga Sovereign Heaven yang dibawa Muchen segera merespon, meletus dengan kekuatan yang kuat di sekujur tubuhnya, dan menerkam ke arah Yei Yuan. Meskipun Yei Yuan sudah menerobos ke lapisan surga wiluhur tanpa batas, menghadapi begitu banyak surga berdaulat giyok pada saat yang sama, itu jelas di luar kemampuannya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, melarikan diri masih bukan masalah. Tapi, tepat saat dia akan mengaktifkan teknik gerakannya, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Setetes cairan merah tiba-tiba jatuh dari atas gua, menetes ke surga penguasa giyok itu dengan akurat. Ah! Surga berdaulat giyok itu mengeluarkan teriakan tragis, lalu, tubuhnya mengerut dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, semua darah di tubuhnya sepertinya telah terkuras, menjadi dendeng manusia. Adegan aneh ini membuat wajah semua orang yang hadir berubah tiba-tiba. Itu adalah surga penguasa giyok. Dalam sekejap mata, dia menjadi dendeng manusia. Apa sih cairan aneh itu? Alis Yeyuan juga berkerut. Adegan ini terlalu kebetulan. Setetes cairan itu menetes tepat ke langit berdaulat giyok yang menyerangnya tanpa penyimpangan. Seolah ini semua sudah direncanakan. Yeyuan terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah kekuatan misterius itu melindunginya? Untuk apa orang ini memanggilnya? Yeyuan tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam lubang. Dia mengerti bahwa keinginan untuk pergi sekarang mungkin tidak dapat dicapai lagi. Memasuki tanah naga tidur, dia harus mengikuti jalan yang ditentukan oleh kekuatan misterius itu. Namun, saat dia terkejut, Yeyuan secara alami tidak akan menunjukkannya. Dia memandang Muchen dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya membawa surga berdaulat giyok ini. Cek tes, ini yang namanya mati sebelum mencapai kesuksesan kan. Perjalanan baru saja dimulai. Saya merasa sangat sulit untuk membayangkan bagaimana Anda akan berjalan di jalan di belakang sendirian. Sudut mulut Muchen berkedut sedikit, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak seperti Yu King, mampu membawa tiga langit berdaulat giyok di sisinya untuk melindunginya. Dia hanya membawa satu orang, dan orang itu langsung mati. Bagaimana menjengkelkan? Seperti yang Yeyuan katakan, negeri naga tidur ini penuh dengan bahaya. Mengandalkan dirinya sendiri untuk jalan di belakang, itu sedikit terlalu kurang dalam kekuatan. Pada saat ini, Yeyuan melihat ke arah Yu King dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kenapa? Apakah Anda masih berencana untuk menonton pertunjukan? Tidakkah kamu sangat ingin membunuhku? Kenapa kamu tidak menyerang? Alis Yu King sedikit berkerut. Dia juga merasa bahwa itu sedikit terlalu kebetulan. Karena itu, dia tidak bertindak tergesa-gesa. Tapi saat ini, dia terpojok oleh Yeyuan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata kepada tiga pembangkit tenaga listrik stratum surgawi tak terbatas di sampingnya, kalian bertiga, serang bersama. Ya, ketiga orang itu menjawab tanpa mengetahui alasan batin dan naik. Tapi, saat mereka menerkam ke arah Yeyuan, tiga tetes cairan mengenai mereka dengan akurat. Tiga dendeng manusia lainnya. Ekspresi semua orang yang hadir berubah dengan liar. Bab 2686, tidak bisa melakukannya tanpa aku. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Wajah semua orang berubah liar, jelas ketakutan dengan pemandangan ini. Apa-apaan ini? Siapapun yang menyerang Yeyuan akan langsung dihabisi. Apa yang masih bisa dimainkan? Jika yang sebelumnya adalah kebetulan, lalu apa masalahnya dengan ketiganya? Memikirkan kembali pemanggilan misterius yang Yeyuan bicarakan sebelum masuk, jika mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi, maka mereka akan menjadi sekelompok babi. Apa-apaan ini? Mengapa negeri naga tidur melindungi orang ini? Yuqing penuh dengan kebingungan. Berdasarkan apa? Apa hak orang ini? Untuk bisa menerima penghargaan tanah naga tidur? Muchen berkata dengan tatapan enggan. Pembangkit tenaga muda ini semuanya tidak berdamai dengannya, marah dan memiliki rasa takut yang bercampur. Mereka awalnya berencana bekerja sama untuk berurusan dengan Yeyuan, orang luar ini, setelah memasuki tanah naga tidur. Siapa yang tahu bahwa dia telah tiba di rumah? Berdasarkan apa? Tentu saja, ini berdasarkan fakta bahwa kekuatan garis keturunan ku kuat. Aku sudah mengatakannya sejak lama, kalian semua adalah naga semu. Nah, apakah kalian masih belum yakin? Men, tidak yakin tidak apa-apa, tapi itu tidak berguna, Yeyuan tersenyum dan berkata. Satu kalimat mencekik para pembangkit tenaga muda yang hadir sampai mereka tidak bisa berkata-kata. Ya, kemungkinan terbesar adalah karena kekuatan garis keturunan Yeyuan kuat. Tempat ini adalah tanah naga tidur. Tentu saja, itu akan lebih menguntungkan orang-orang dengan kekuatan garis keturunan yang kuat. Ah, membantu, ada monster. Tepat pada saat ini, jeritan melengking tiba-tiba datang dari kedalaman gua. Siapa lagi kalau bukan gadis naga kecil? Alis Yeyuan berkerut, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi aliran listrik, melesat menuju kedalaman. Sementara yang lain saling bertukar pandang dan juga mengikutinya masing-masing. Setelah waktu yang singkat, di lorong sempit, gadis naga kecil bertarung saat dia mundur. Lebih dari sepuluh bayangan berwarna darah memaksa gadis naga kecil sampai dia terlatih-tatih. Orang harus tahu, bahkan tanpa partisipasi Yeyuan, kekuatan gadis naga kecil juga cukup untuk mencapai surga penguasa Giyok Tengah. Tapi saat ini, di bawah serangan menjepit lebih dari sepuluh bayangan darah, gadis naga kecil jelas tidak bisa bertahan lagi. Tampaknya menyadari pendekatan Yeyuan, gadis naga kecil berteriak, kakak Yeyuan, cepat datang dan bantu. Aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Wajah Yeyuan jatuh dan bergabung dalam pertempuran dengan sekejap. Dan tepat pada saat ini, lebih dari selusin bayangan darah itu tampaknya telah melihat sesuatu yang menakutkan, semuanya mundur dalam sekejap. Ketika gadis naga kecil melihat pemandangan ini, sepasang mata bundar menjadi piring lebar. Ketika yang lain melihat adegan ini, mereka menjadi lebih yakin dengan penilaian mereka sebelumnya. Hoa, kakak Yeyuan, kamu benar-benar terlalu luar biasa. Mereka sepertinya takut padamu. Gadis naga kecil memandang Yeyuan dan berkata dengan tatapan memuja. Tapi Yeyuan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara serius, kamu gadis, apakah pantatmu gatal lagi? Gadis naga kecil menjulurkan lidahnya dan berkata dengan genit, aku penasaran. Jangan marah, baiklah, kakak Yeyuan. Harus diakui, gadis naga kecil sangat takut pada Yeyuan. Sementara yang lain sudah lama merasakan keberanian gadis naga kecil. Melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Momok ini menyerah pada Yeyuan. Apa yang sedang terjadi? Yeyuan bertanya dengan suara serius. Gadis naga kecil berkata, Ayah, aku menemukan buah berwarna merah darah di depan. Ini terlihat sangat mengesankan. Aku baru saja akan pergi dan memetiknya. Pada akhirnya, orang-orang ini keluar, itu membuatku takut mati. Petik 2. Buah merah darah. Yeyuan berkata dengan cemberut. Saat ini dikatakan, mata yang lain berbinar. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa buah berwarna merah darah ini bukanlah barang biasa. Men, buah itu sepertinya kental dari darah, sepertinya sangat mengesankan. Dengan sekali melihat, saya merasa itu tidak biasa dan ingin pergi dan mencabutnya. Pada akhirnya, orang-orang ini keluar. Tapi, saya tidak tahu mengapa, saat mereka melihatmu, itu seperti tikus melihat kucing. Semua lari, kata gadis naga kecil dengan rasa ingin tahu. Tidak jauh dari sana, Yuqing dan yang lainnya menggertakkan gigi karena kebencian. Apa lagi yang bisa ada? Karena Land of Dragons Lumber ini melindungi Yeyuan. Bahaya di sini tampaknya tidak berbahaya bagi Yeyuan sama sekali. Ayo, bawa aku untuk melihatnya, kata Yeyuan. Oleh karena itu, gadis naga kecil membawa Yeyuan dan pergi ke gua terpencil. Benar saja, buah berwarna merah darah tumbuh di tengah gua, tampak menakjubkan. Sekali melihat dan jelas bahwa itu bukan sesuatu yang sederhana. Itu, buah roh vermilion, Yuqing berkata dengan ekspresi kaget saat melihat buah itu. Ini sebenarnya buah roh vermilion, itu adalah peninggalan suci klan naga. Buah roh vermilion dapat secara langsung meningkatkan segmen kekuatan garis keturunan. Harta karun seperti itu hanya bisa didapat dengan keberuntungan, tetapi tidak dengan mencarinya. Bukan orang-orang ini untuk tidak berseru kaget. Buah roh vermilion, itu setara dengan promosi garis keturunan. Buah roh vermilion bisa membiarkan naga meningkatkan segmen kekuatan garis keturunan tanpa syarat. Tidak ada yang bisa menahan godaan semacam ini. Astaga, astaga, astaga. Beberapa sosok bergegas sekaligus ketika mereka melihat buah roh vermilion. Bahkan ada jadeh soverein heavenly stratum di antara mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu, harta selalu menggerakkan orang. Tapi tepat saat ini, lebih dari 10 bayangan darah tiba-tiba muncul. Masing-masing bayangan darah ini sangat kuat, langsung mengelilingi beberapa pembangkit tenaga listrik itu. Bang, bang, bang. Pertempuran hebat yang mencengangkan segera meletus di dalam gua. Hasilnya adalah setelah beberapa saat, beberapa orang itu langsung meronta-ronta. Kakak Yeyuan, bayangan darah ini sangat tangguh, mengapa kita tidak bergabung untuk menghadapinya? Gadis naga kecil berkata, keduanya bergandengan tangan setara dengan penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik jadeh soverein heaven. Mereka secara alami tidak akan takut pada bayangan darah ini. Namun, Yeyuan acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, aku akan pergi dan memetiknya. Gadis naga kecil berkata dengan terkejut, kakak Yeyuan, kekuatanmu terlalu lemah. Jangan bercanda. Yeyuan tersenyum dan berkata, siapa yang bercanda denganmu? Saat dia berkata, sosok Yeyuan melayang, langsung tiba di depan buah roh vermilion. Bayangan darah itu langsung menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Ketika gadis naga kecil melihat pemandangan ini, sepasang mata bundar menatap seperti piring lebar lagi saat dia berteriak kaget, apa yang kamu lakukan, kakak Yeyuan? Setiap bayangan darah itu memiliki aura brutal yang sangat kuat, mereka sebenarnya tidak bereaksi sama sekali padamu. Yeyuan melemparkan buah roh vermilion ke Land of Dragons Lumber dan berkata sambil tersenyum, aku tidak melakukan apa-apa. Hanya saja negeri naga tidur ini sepertinya telah memilikku. Oleh karena itu, bebas memilih harta di sini. Ini, buah roh vermilion. Gadis naga kecil menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, aku tidak tahan. Buah roh vermilion terlalu berharga. Terlebih lagi, kamu mendapatkannya, aku tidak bisa memakannya sendiri. Yeyuan tersenyum dan berkata, kamu gadis, berhenti bersikap sopan padaku. Biarkan saya memberi tahu Anda, harta dari negeri naga tidur ini, selama Anda menginginkannya, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Karena itu, ambil saja. Gadis naga kecil berkata dengan terkejut, kakak Yeyuan, kamu membual. Saat itu, ayah kerajaan saya nyaris lolos dari kematian di sini juga, sebelum dia memiliki posisi hari ini. Apa hakmu untuk berani mengatakan hal seperti itu? Yeyuan tersenyum dan berkata, tidak percaya padaku. Gadis naga kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan percaya padamu. Yeyuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat saat dia berkata, kemarilah. Bayangan darah itu segera seperti kentang goreng kecil, datang sebelum Yeyuan dan berlutut. Ketika gadis naga kecil melihat pemandangan ini, kedua matanya langsung bersinar. Bab 2687, bawa aku pulang. Apakah kamu percaya sekarang? Aku percaya. Jadi, makanlah. Hal ini tidak berpengaruh banyak pada saya. Petik 2. Oke. Gadis naga kecil mengangguk seperti drum mainan, menelan buah roh vermilion dalam satu gigitan. Hal yang baik seperti buah roh vermilion juga harus bergantung pada siapa yang menggunakannya. Kekuatan garis keturunan Yeyuan sudah menjadi kekuatan naga sejati sejak awal. Secara alami tidak membutuhkan buah roh vermilion untuk tumbuh lebih kuat. Bahkan jika itu bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan setelah Yeyuan memakannya, itu juga akan sangat terbatas. Tapi, bagi gadis naga kecil, atau yuking dan yang lainnya, arti penting dari benda ini akan berbeda. Mempromosikan segmen kinaga tanpa syarat, kepada mereka, naga semu ini, siapa yang tidak menginginkannya. Melihat adegan ini, mereka sangat iri. Menelan buah roh vermilion, kinaga di tubuh gadis naga kecil meledak seketika. Awalnya, kinaga gadis naga kecil sudah mencapai puncak segmen kelima. Sekarang, langsung naik ke puncak segmen ke-6. Meskipun tidak ada batu kinaga di sini, peningkatan kinaga gadis naga kecil terlihat dengan mata telanjang. Yuking dan yang lainnya merasa iri. Jika buah roh vermilion dimakan olehnya, bukankah dia bisa menyaingi gadis naga kecil? Tapi tidak ada seandainya di dunia ini. Sekarang, bukan saja dia tidak bisa menyaingi gadis naga kecil, dia malah menjadi semakin jauh darinya. Berhenti menonton, pergi dan bermain sendiri. Jika kamu mengikuti kami, kalian bahkan tidak akan punya sup untuk diminum, kata Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyuman. Wajah Yuking menjadi hitam, merasa seburuk makan seekor lalat. Dia benar-benar tidak bisa menyangkal kata-kata ini. Anggap dirimu kejam, siapa yang akan muncul sebagai pemenang belum diketahui. Jangan berpuas diri terlalu dini. Yuking menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Huhu, benar-benar tidak perlu berpuas diri dengan naga semu sepertimu. Saya pikir Anda mungkin salah. Ye Yuan menjawab dengan acuh tak acuh. Yuking mengertakkan gigi dan berkata dengan suara serius, Pergi. Tanah naga tidur terbentang ke segala arah, secara alami ada lebih dari satu jalan. Peluang keberuntungan apa yang bisa Anda peroleh, itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan dan kekuatan individu. Terutama, apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Mereka benar-benar tidak akan minum sup jika mereka mengikuti Ye Yuan. Neraka, Ye Yuan setara dengan menjadi tak terkalahkan di sini. Kakak Yuking, apakah kita mengabaikan masalah ini begitu saja? Saya tidak bisa menelan penghinaan ini, kata Muchen. Tapi Yuking mencibir dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bocah itu tidak terkalahkan? Muchen berkata dengan terkejut, Bukankah begitu? Yuking tersenyum dan berkata, Tentu saja tidak. Seperti kata pepatah, Kemalangan bisa menjadi berkah tersembunyi, Dan sebaliknya. Difavoritkan oleh tanah tidur naga, Mungkin tanah tidur naga membutuhkan nyawanya sebagai harganya. Tidak, harus dikatakan bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Di tempat seperti Land of Dragons Lumber, Semakin mulus layarnya, Semakin seseorang harus waspada. Heh, bocah ini berpikir bahwa dia hebat, Tapi dia tidak tahu bahwa kekuatan misterius Dari Land of Dragons Lumber ini telah mengincarnya. Saat Muchen dan yang lainnya mendengar, Mereka segera mengungkapkan ekspresi pencerahan. Cemerlang, ketika Anda mengatakan ini, Itu benar. Semakin mulus dia sekarang, Semakin besar kemungkinan sesuatu akan terjadi padanya di belakang. Mungkin, hidupnya sudah dicadangkan oleh negeri naga tidur. Bahkan jika dia ingin lari, Dia juga tidak bisa lari. Muchen memukul pahannya dan berkata sambil tertawa keras. Yuking menganggup dan berkata sambil tersenyum, Itu benar, memang begitu. Karena itu, mari kita tunggu dan tonton leluconnya. Petik 2 Ketika semua orang mendengar itu, Mereka semua menganggup. Sebagai jenius nomor 17 wilayah laut besar, Yuking tentu saja bukan orang bodoh. Masalah yang Yeyuan khawatirkan, Dia juga bisa membayangkannya. Baiklah, akhirnya berhasil masuk, Kita tidak bisa menyanyiakan kesempatan. Sekarang, semua orang bertindak sendiri. Siapapun yang tertawa terakhir adalah pemenang sesungguhnya. Yuking berkata dengan dingin. Dia membawa tiga pembangkit tenaga listrik Jadi Sovereign Heaven yang hebat, Sebagian besar bahaya di sini, Dia bisa mengatasinya. Karenanya, Dia sedikit lebih percaya diri daripada yang lain. Sepanjang jalan, Yeyuan membawa gadis naga kecil, Berjalan dan berhenti, Mendapatkan banyak manfaat. Tentu saja, Manfaat ini tidak ada artinya bagi Yeyuan. Segera, Kekuatan garis keturunan gadis naga kecil meningkat dengan cepat, Hampir mencapai puncak segmen ke-7. Tapi semakin dalam, Semakin kuat pemanggilan kekuatan misterius itu. Yeyuan tahu bahwa dia tidak jauh dari kekuatan misterius itu. He he, Kakak Yeyuan, Kamu benar-benar terlalu luar biasa. Hal-hal aneh di sini semua berperilaku Seperti mereka melihat hantu ketika mereka melihat Anda. Gadis naga kecil terkikik. Wajah Yeyuan menjadi hitam, Apakah gadis ini tahu cara berbicara atau tidak. Tapi saat itu, Sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Ekspresi Yeyuan berubah, Dan dia berteriak dengan dingin, Pergi. Tapi kali ini gagal. Lampu hijau itu tumbuh semakin banyak, Benar-benar menenggelamkan kedua orang itu. Pada saat Yeyuan kembali sadar, Sudah tidak ada jejak gadis naga kecil. Tepatnya, Dia telah tiba di tempat yang tidak diketahui. Di tempat ini, Dia tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengulurkan tangannya. Tapi darah di tubuhnya benar-benar mulai merasa te. Aku akhirnya menunggu sampai kamu datang. Dalam kegelapan, Sebuah suara tiba-tiba datang, Membawa sedikit kegembiraan. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu yang memanggilku ke sini? Itu benar. Siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu memanggilku ke sini? Yeyuan berkata dengan suara serius. Kamu tidak perlu takut. Aku mencarimu. Hanya untuk memintamu membawaku pulang. Suara itu berkata, Membawamu pulang. Di mana rumahmu? Yeyuan berkata dengan cemberut. Rumahku ada di Void Srin Illuminating Heaven. Aku terlalu kesepian. Terlalu kesepian di sini. Saya merindukan rumah. Suara itu tampak sangat kesepian. Yeyuan membedakan sentimentalitasnya untuk pulang dari suaranya. Kenapa aku? Yeyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah menentukan bahwa keberadaan misterius ini tampaknya tidak memiliki kebencian terhadapnya. Ini juga membuat jantungnya yang ditangguhkan menjadi rileks. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak menolak pihak lain. Yeyuan bisa merasakan bahwa pulang adalah obsesi pihak lain. Dia memilih Yeyuan, tapi jika dia tidak bisa memenuhi keinginannya, Yeyuan tidak berani menjamin apa yang akan terjadi. Mungkin semua orang yang datang ke sini untuk ekspedisi akan mati. Suara itu berkata, karena kamu adalah keturunan naga sejati. Saya telah menunggu selama beberapa puluh ribu tahun di sini, tetapi belum pernah menemukan naga sejati sebelumnya. Jika itu bukan naga sejati, mustahil untuk melewati penghalang surga, dan kembali ke Void Shrine Illuminating Heaven. Gadis itu cukup bagus, tapi jelas, kamu lebih cocok. Penghalang surga, Yeyuan bertanya dengan bingung. Pada kenyataannya, Yeyuan hanya tahu bahwa dunia ini disebut 33 surga, tetapi dia sama sekali tidak tahu apa itu 33 surga. Dia sudah tiba di dunia ini selama beberapa tahun. Tapi, tempat yang dia pelajari, itu juga terbatas di benua Rain Clear saja. Dan benua Rain Clear tampaknya hanya menjadi sudut surga lengkap Grand Bright Jade juga. Ada dunia yang bahkan lebih luas di luar. Sama seperti Zuobufan, ranah kultifasinya sudah tinggi sampai benua Rain Clear tidak bisa menahannya lagi. Tempat itu tidak lagi memiliki tempat yang layak baginya karena enggan untuk pergi. Oleh karena itu, sepertinya tak terelakkan bahwa dia pergi ke wilayah yang lebih luas lagi. Hanya saja ingin keluar dari benua Rain Clear juga bukan hal yang mudah. Tapi sekarang, keberadaan misterius ini sebenarnya ingin dia melewati penghalang surga. Ini jauh lebih sulit daripada keluar dari benua Rain Clear. Kedengarannya seperti tantangan besar. Bab 2688, Kemunculan Surgawi 33 surga adalah penguasa berbagai dunia. Ini adalah surga, bukan dunia. Setiap surga adalah eksistensi independen, masing-masing melakukan tugasnya sendiri. Mendikterotasi banyak sekali dunia. Ada perbedaan yang jelas antara surga. Penghalang surga adalah hamparan kekacauan, mengisolasi semua surga. Naga sejati lahir dari kekacauan dan dapat melakukan perjalanan melalui surga, membubung melintasi berbagai dunia. Ketika rana Anda mencapainya, Anda secara alami akan dapat menembus ruang. Tapi sekarang, kamu terlalu lemah. Suara misterius itu berbicara dengan semangat dan kepastian, berbicara tanpa lelah tentang rahasia surga. Baru pada saat itulah Yeyuan tahu bahwa benua Rain Clear hanyalah sudut kecil dari 33 surga, itu saja. Saat ini dia masih terlalu lemah. Jadi begitulah. Tapi kenapa aku harus berjanji padamu? Tanya Yeyuan. Pempergian melalui surga, ini tidak terdengar seperti hal yang mudah. Orang harus tahu, keluar dari benua Rain Clear yang sangat kecil sangat sulit, apalagi berbicara tentang melintasi surga. Aku bisa membuatmu menjadi lebih kuat. Suara misterius itu berkata. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda memiliki seni mistik untuk memadatkan jiwa surgawi? Jiwa surgawi, Anda sedang berbicara tentang orang-orang dari alam bawah, kan? Orang-orang dari alam bawah, selama mereka tidak memasuki reinkarnasi. Memadatkan jiwa surgawi tidak dianggap sebagai metode yang sangat mendalam. Hanya saja rana Anda saat ini sedikit terlalu rendah. Jadi Anda tidak bisa mengeksekusinya sama sekali. Mata Yeyuan langsung meledak dengan cahaya yang mengejutkan seperti matahari di malam yang gelap. Dia akhirnya melihat harapan. Namun, dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan suara serius, kata-kata saja bukanlah bukti. Suara misterius itu berkata, ini mudah. Keilahian ini akan memberi Anda seni mistik ras jiwa sekarang. Setelah Anda mengolahnya ke alam pencapaian besar, lupakan tentang memadatkan jiwa dewa, apa sulitnya memadatkan dewa-dewa asal. Seperti yang dia katakan, satu set seni mistik benar-benar muncul di benak Yeyuan. Dia tidak bisa membantu menjadi sangat terkejut. Dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan di depan keberadaan ini. Satu set seni mistik, dia benar-benar menanamkannya langsung ke dalam kesadaran Yeyuan. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan pihak lain. Dia dengan paksa menekan kejutan di hatinya dan mulai mempelajari seni mistik ini. Setelah mengolahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih terkejut di dalam. Betapa mendalamnya, betapa kuatnya seni mistik keilahian asal. Seni mistik ini disebut kemunculan surgawi. Ini adalah seni mistik yang kuat yang mengolah keilahian asal. Ketika dikultifasikan secara ekstrim, seseorang dapat mengandalkan kekuatan dewa asal dan menghadapi pusat kekuatan stratum surgawi secara langsung. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Keilahian asal kekacauan Yeyuan tidak pernah mati dan tidak dapat binasa di dunia heaven span. Tapi menghadapi pembangkit tenaga heavenly stratum, keilahian asalnya masih terlalu lemah. Keilahian asal juga merupakan tautan lemah ke pembangkit tenaga stratum surgawi. Tetapi, jika dia berhasil mengembangkan kemunculan surgawi, keilahian asalnya akan menjadi sangat kuat. Bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan, keilahian asalnya masih dapat eksis secara mandiri dan terus berkultifasi untuk menjadi lebih kuat. Suara misterius itu berkata, omong-omong, para dewa asal kekacauan sebagian besar lahir secara alami. Salah satu seperti milik Anda, berkultifasi ke dalam keilahian asal kekacauan pasca kelahiran, itu minoritas. Keilahian asal kekacauan Anda sangat cocok untuk mengolah seni mistik kemunculan surgawi ini. Dengan bakat Anda, jika Anda benar-benar tidak mengolah teknik jiwa, itu agak sia-sia. Petik 2 Terlepas dari apakah itu ascender atau pembangkit tenaga listrik asli, keilahian asal setiap orang memiliki atributnya sendiri. Atribut ini terkait erat dengan bagaimana seseorang menerobos ke lapisan surgawi. Keilahian asal beberapa orang adalah atribut petir, beberapa juga atribut api, dan seterusnya. Keilahian asal kekacauan adalah keberadaan yang sangat jarang terlihat di antara pembangkit tenaga listrik stratum surgawi juga. Oleh karena itu, ketika Juntian melihat keilahian asal kekacauan Yeyuan saat itu, itulah mengapa dia akan sangat terkejut. Keilahian asal kekacauan tidak memiliki atribut, atau harus dikatakan, itu memiliki atribut yang lengkap, memiliki kelenturan yang sangat kuat. Misalnya, atribut petir hanya bisa mengolah teknik jiwa petir. Saat mengolah metode lain, efeknya akan sangat berkurang. Tapi keilahian asal kekacauan tidak akan. Kekacauan dapat mengembangkan banyak hal, terlepas dari teknik jiwa atribut mana, dia bisa mengeksekusinya. Oleh karena itu, pembangkit tenaga stratum surgawi yang memiliki keilahian asal kekacauan sebenarnya paling cocok untuk berjalan di jalur keilahian asal. Tetapi metode kultivasi jalur dewa asal dan seni mistik terlalu langka di benua Rain Clear. Oleh karena itu, Ye Yuan memiliki gunung harta karun, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menggalinya. Harus dikatakan, itu cukup disayangkan. Tapi, jika Ye Yuan berhasil mengembangkan seni mistik kemunculan surgawi ini, itu akan menjadi kartu trufnya yang lain. Memperoleh seni mistik kemunculan surgawi, Ye Yuan berperilaku seperti dia mendapatkan harta yang tak ternilai, dan dia mulai berkultivasi secara tidak sadar. Kultivasi tidak lekang oleh waktu. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, dan kemudian Ye Yuan akhirnya bangun dari kultivasi. Dia hanya merasa bahwa keilahian asalnya hampir muncul dari tubuhnya. Keilahian asal kekacauannya sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sungguh seni mistik keilahian asal yang kuat, saya tidak berharap bahwa menguasai level pertama dapat membuat dewa asal beberapa kali lebih kuat. Sekarang, saya hanya perlu satu pemikiran, dan saya mungkin akan dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik di stratum surgawi sebelum tanpa batas dan di bawahnya. Ye Yuan berseru dengan kekaguman. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa suara misterius itu sebenarnya tidak merespons, dan dia sangat ingin tahu. Senior. Men, aku di sini. Hanya mendengar suara ini, Ye Yuan menenangkan pikirannya. Suara itu berseru kaget, kamu, nak, benar-benar jenius dalam mengolah teknik jiwa. Anda sebenarnya hanya menggunakan satu bulan dan menguasai level pertama. Jika bukan karena melihat bahwa Anda memiliki darah naga sejati, saya bahkan akan berpikir bahwa Anda dilahirkan dalam ras jiwa. Saat itu, jenius nomor satu ras jiwa, Hun Kiansui, juga menggunakan tiga tahun penuh sebelum berhasil mengolah level pertama. Dalam satu bulan ini, suara misterius itu mengejutkan sepanjang waktu. Kemajuan kultivasi Ye Yuan terlalu cepat. Ye Yuan tidak tahu asal mula kemunculan surgawi ini, tapi dia sangat jelas. Perlombaan jiwa memiliki tiga kanon jiwa yang hebat, kemunculan surgawi ini adalah salah satunya. Saat itu, dia membunuh pembangkit tenaga listrik teratas dari ras jiwa sebelum merebut kanon rahasia ini dari pihak lain. Butuh waktu seratus tahun baginya untuk mengolah tingkat pertama kemunculan surgawi ini. Dan saat itu, dia sudah menjadi karakter puncak yang memimpin 33 surga. Namun meski begitu, butuh seratus tahun baginya untuk hanya mengolah tingkat pertama. Kedalaman kanon jiwa ini bisa dilihat. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan sebulan dan selesai mengolah level pertama. Kecepatan ini bahkan lebih menakutkan daripada perlombaan jiwa. Kanon rahasia ras jiwa dikembangkan oleh setengah manusia setengah naga, dan kecepatannya sebenarnya puluhan kali lebih cepat daripada jenius nomor satu ras jiwa. Harus dikatakan, ini semacam ironi. Dia secara alami tidak tahu bahwa berkultivasi sampai hari ini, pemahaman Ye Yuan tentang jalur jiwa surgawi sangat mendalam sejak awal. Kalau tidak, bagaimana Ye Yuan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri dan mencapai keilahian asal kekacauan di dunia heaven span yang disegel. Terima kasih banyak kepada senior karena telah memberikan dao. Mengenai permintaan senior, bahkan jika tulang Ye Yuan digiling menjadi debu, aku akan menyelesaikannya juga. Ye Yuan berkata dengan tulus. Kemunculan surgawi memiliki total tujuh tingkat. Selama dia berkultivasi ke tingkat ketiga, Ye Yuan akan dapat melakukan seni rahasia di dalamnya, yang disebut Majelis Divinity. Teknik ini justru metode untuk menyingkat keilahian asal. Pada saat itu, dia seharusnya bisa benar-benar menghidupkan kembali Muling Sui. Ye Yuan membunuh sampai ke 33 surga dari heaven span world. Itu demi hari ini. Jadi bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Pembangkit tenaga listrik misterius ini memberinya metode kultivasi ini. Dengan watak Ye Yuan, dia secara alami akan memenuhi keinginannya bahkan jika tulangnya digiling menjadi debu. Pembangkit tenaga listrik misterius itu berkata, Men, baguslah kamu memiliki hati ini. Dewa ini benar-benar sedikit lelah dan ingin kembali ke rumah. Dewa ini, Mi Tian, akan mengikuti Anda di masa depan. Bab 2689, saya sangat senang. Berdebar. Berdebar. Suara detak jantung tiba-tiba memasuki telinga Ye Yuan. Kegelapan memudar, dan sebuah hati muncul di depan Ye Yuan. Tiba-tiba, hati mulai menyusut, lalu menyusut lagi. Akhirnya, itu berubah menjadi kristal merah kecil dan indah dan terbang menuju Ye Yuan. Ini hati nagaku. Itu akan tinggal di tubuh Anda di masa depan. Kinaga di hati naga akan memelihara garis keturunan naga sejati Anda dan sangat bermanfaat bagi Anda. Saya berharap suatu hari, Anda dapat membawa saya pulang. Suara Mi Tian ditransmisikan dari hati naga. Selesai berkata, dia juga tidak menunggu Ye Yuan menolak. Hati naga terbang lurus di antara alis Ye Yuan dan menghilang. Ye Yuan merasa seolah-olah putaran hujan musim semi saat ini menyuburkan semua darah di tubuhnya. Perasaan ini membuatnya sangat segar. Mi Tian Senior, yakinlah. Apa yang Ye Yuan janjikan padamu, aku pasti akan melakukannya. Ye Yuan berkata dengan tegas. Di luar gua kares, pembangkit tenaga muda tujuh wilayah laut besar telah berkumpul. Namun, masih banyak orang yang tetap tinggal di negeri naga tidur selamanya. Beberapa bergembira, beberapa meratapi. Beberapa orang meninggal, tetapi secara alami ada beberapa yang mencapai dao. Selamat, Saudara Yu Qing. Kamu mungkin pemenang terbesar di antara kami selain adik Jing Fei. Mu Chen berkata kepada Yu Qing sambil tersenyum. Ini hanya sesuatu yang diharapkan. Hal yang paling membahagiakan adalah orang itu tidak akan keluar lagi. Melihat, apa yang aku bilang. Merasakan panggilan negeri naga tidur dan mendapatkan perlindungan negeri tidur naga mungkin bukan hal yang baik. Sekarang, memang seperti ini, kan? Yu Qing sangat senang, sangat senang. Memasuki tanah naga tidur kali ini, ia memperoleh peluang yang sangat beruntung. Kultivasinya langsung mencapai ranah penyelesaian besar lapisan surgawi luhur tanpa batas. Tidak hanya itu, dia bahkan memperoleh seni mistik ras naga yang bisa membuat kekuatan garis keturunannya terus meningkat. Dengan seni mistik ini, dia mungkin menjadi naga sejati di masa depan. Tentu saja, yang membuatnya paling bahagia adalah Ye Yuan tidak keluar. Pembatasan Land of Dragons Lumber sudah perlahan pulih. Itu akan segera pulih seperti baru. Mereka yang belum keluar pada dasarnya dikonfirmasi bahwa mereka tidak bisa keluar lagi. Dia sudah sangat yakin bahwa pemanggilan misterius itu hanyalah jebakan besar. Ye Yuan pasti sudah mati di dalam setelah masuk. Hal ini membuatnya lebih bahagia daripada ketika dia menerobos ranah kultivasinya dan memperoleh seni mistik ras naga. Hahaha, saudara Yu Qing memang meramalkan dengan akurasi surgawi. Ria sombong itu telah mati di dalam. Muchen mengacungkan jempol kepada Yu Qing saat dia berkata sambil tertawa keras. Dia juga sangat senang. Yu Qing berkata dengan angku, Huhu, orang ini mengira dia jenius, tapi dia benar-benar bodoh. Ini jelas jebakan, dia benar-benar melompat begitu saja. Huhu, kakak Ye Yuan tidak akan mati. Dia pasti akan keluar, gadis naga kecil cemberut dan berkata dengan sedih. Untuk membicarakan perjalanan Land of Dragons Lumber ini, pemenang terbesar tidak lain adalah Little Dragon Girl. Kekuatan garis keturunannya sudah mencapai segmen ke-8 puncak yang menakutkan, hanya setengah langkah dari segmen ke-9. Terlepas dari ini, dia bahkan memperoleh banyak hal baik dengan bantuan Ye Yuan. Hal-hal ini semua bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan. Dengan hal-hal ini, gadis naga kecil yang berevolusi ke alam naga sejati hampir merupakan taruhan yang pasti. Lebih jauh lagi, ranah gadis naga kecil juga langsung melompat ke penyelesaian besar lapisan surga Wil Luhur tanpa batas. Peningkatannya bahkan lebih besar dari Yu King. Orang harus tahu, dia bangkit dari surga sebelum tanpa batas yang lebih rendah. Hal-hal bagus ras naga itu, Ye Yuan tidak menginginkan satu pun dari mereka dan memberikan semuanya kepada gadis naga kecil. Gadis naga kecil suka bermain-main, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Dia memiliki kesan yang baik tentang Ye Yuan sejak awal. Sekarang, dia bahkan lebih berterima kasih kepada Ye Yuan. Jadi, ketika dia melihat penampilan Yu King yang sombong, dia merasa sangat tidak senang. Tidak jauh, Raja Naga Banjir Hitam juga sedikit mengernyit, ekspresinya muram. Dia sangat optimis tentang Ye Yuan dan merasa bahwa dia pasti tidak akan jatuh di tanah naga tidur. Siapa tahu dia benar-benar jatuh. Jika bukan karena itu dia tidak bisa memasuki tanah tidur naga, dia bahkan ingin bergegas masuk sekarang. Kata-kata Yu King membuatnya sedikit kesal. Tapi saat itu, pembatasan tanah naga tidur akhirnya dipulihkan lagi. Yu King tertawa keras dan berkata, Adik Jing Fei, bahkan jika kakakmu Ye Yuan tidak mati, tidak mungkin untuk keluar lagi. Pembatasan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven tidak dapat melanggarnya juga. Apakah anda pikir dia bisa keluar? Hahaha. Dalam kegembiraannya, Yu King tertawa terbahak-bahak. Bising. Yu King saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika Raja Naga Banjir Hitam melemparkan tamparan. Terhadap ahli perkasa Saint Sovereign Heaven setengah langkah, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung ditampar terbang. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga Banjir Hitam benar-benar akan menjadi sangat marah. Yu King mencengkeram wajahnya dan berkata dengan ekspresi terkejut, Raja Naga Banjir Hitam, kamu. Kamu berani memukulku. Raja Naga Banjir Hitam memiliki pandangan gelap dan berkata, Masih berani berisik, Raja ini akan membunuhmu sekarang. Bisakah jialan orang itu melakukan sesuatu pada Raja ini? Ekspresi Yu King berubah, hanya saat itu, mengetahui bahwa Raja Naga Banjir Hitam benar-benar menjadi marah. Hanya saja, dia tidak mengerti mengapa Raja Naga Banjir Hitam tiba-tiba marah. Mungkinkah karena Ye Yuan itu? Tapi Ye Yuan juga tidak dianggap menghormati Raja Naga Banjir Hitam. Bahkan, dia sedikit mendominasi. Jadi Raja Naga Banjir Hitam seharusnya tidak memiliki alasan untuk menyukainya. Bagaimana membingungkan? Namun, Raja Naga Banjir Hitam menjadi marah, dia secara alami tidak berani berbicara lagi dan hanya bisa menderita kerugian yang tenang. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Raja Naga Banjir Hitam sekarang. Bahkan jika ayah kerajaannya datang, dia paling-paling akan setara dengan Raja Naga Banjir Hitam juga. Kamu, kalian, cepat lihat. Saat itu, seseorang tiba-tiba mulai berteriak. Suara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Raja Naga Banjir Hitam dan Yu King sama-sama mengikuti suara itu dan melihat ke atas, dan mau tak mau tercengang karena takjub. Ye Yuan benar-benar berjalan keluar dari Land of Dragons Slumber dengan angku begitu saja. Kekuatan pembatasan itu sepertinya tidak ada. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana, bagaimana dia melakukannya? Mengapa pembatasan ini tidak membunuhnya? Dia, dia sebenarnya belum mati. Yu King terlihat kaget, mengajukan beberapa pertanyaan dalam satu tarikan napas. Kecuali, tidak ada yang bisa menjawabnya. Karena bahkan Raja Naga Banjir Hitam pun tidak tahu apa yang terjadi. Adegan di depan mata mereka belum pernah terjadi di negeri naga tidur sebelumnya. Terlalu tak terbayangkan. Pembatasan sudah dipulihkan, namun dia sebenarnya masih bisa keluar. Petik 2 Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bangkit kembali? Sialan, hidup bocah ini benar-benar ulet. Ketika pembangkit tenaga muda ini melihat Ye Yuan, di luar keterkejutan, masing-masing dan setiap orang sangat kecewa. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa hidup kembali. Raja Naga Banjir Hitam juga sangat terkejut, tetapi kemarahan di wajahnya sudah lama menghilang tanpa jejak. Apa yang menggantikannya adalah suka cita. Ya, dia sangat senang. Ye Yuan bisa keluar adalah hal terbaik baginya. Selanjutnya, dia juga bisa menggali lebih banyak rahasia dari Ye Yuan. Ye Yuan menatap wajah Yu King seperti ayahnya telah meninggal, dan berkata sambil tersenyum, melihat ekspresimu, sepertinya kamu sangat kecewa karena aku bisa keluar. Tapi, melihat ekspresimu seperti ini, aku sangat senang. Bab 2690, menuai apa yang telah ditabur? Kakak Ye Yuan, mereka semua mengatakan bahwa kamu tidak bisa keluar. Tapi saya tahu bahwa Anda pasti akan keluar. He he, lihat, ku rasa benar, kan? Gadis naga kecil berlari ke pelukan Ye Yuan sekaligus dan mengangkat kepalanya seolah pamer. Raja naga banjir hitam juga datang dan berkata sambil tersenyum, baru saja, melihat teman muda Ye tidak keluar, raja ini sangat khawatir. Teman muda Ye memang beruntung. Meskipun ayah dan anak perempuan dua orang terkejut, itu sangat berbeda di dalam. Gadis naga kecil dengan tulus memberkati dia, tetapi raja naga banjir hitam menyembunyikan belati disenyumnya. Ye Yuan mengelus kepala gadis naga kecil, dan memberinya sedikit senyuman. Ye Yuan melihat ke arah Yu Qing dan berkata dengan senyum tipis, karena semua orang keluar, maka kita juga harus menyelesaikan beberapa skor. Yu Qing terkejut dan berkata dengan senyum dingin, selesaikan skor. Huhu, saatnya untuk menyelesaikan skor. Di negeri naga tidur, ada kekuatan misterius yang melindungimu, membiarkanmu lolos dari bencana secara kebetulan. Sekarang, aku ingin melihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. Keluar dari tanah tidur naga, aura Ye Yuan tidak meningkat banyak, dia masih surga luhur tanpa batas yang lebih rendah. Sementara kekuatannya telah meroket. Apalagi ketiga jade Soverein Heavenly Stratums itu juga memiliki peningkatan kekuatan yang tajam. Bukankah berurusan dengan Ye Yuan belaka akan mudah dicapai? Sebelum Ye Yuan mengatakan apa-apa, gadis naga kecil segera berkata, Kakak Yu Qing, jika kamu berani bergerak melawan kakak Ye Yuan, aku akan membantunya mengalahkanmu. Kata-kata gadis naga kecil membuat ekspresi Yu Qing berubah. Gadis ini tidak bisa dianggap enteng. Terutama Keong Emerald Sea Divine di tangannya, itu benar-benar hal yang mengerikan. Bahkan tiga jade Soverein Heavens yang menyerang bersama juga tidak cocok. Wajah Yu Qing jatuh dan dia melihat ke arah Raja Naga Banjir Hitam dan berkata, Tuan Naga, apakah wilayah Laut Selatan Tisselmu benar-benar akan campur tangan dalam dendam pribadi kami? Raja Naga Banjir Hitam hanya berkata dengan dingin, kamu dan Ye Yuan adalah tamuku di Tissel South. Selama Anda berada di wilayah Laut Selatan Tissel saya, Anda secara alami tidak dapat menyerang. Jika Anda bersikeras untuk bergerak melawannya, maka raja ini hanya bisa mengambil tindakan. Petik 2 Wajah Yu Qing menjadi hitam, segera merasa bahwa hidup itu abu-abu keruh. Dia menatap tajam Ye Yuan dan menggertakan giginya dan berkata, Pang, anggap dirimu beruntung, ayo pergi. Sekarang dia telah mendapatkan keuntungan besar, Yu Qing secara alami tidak perlu terus tinggal di sini lagi. Dia membawa orang-orangnya dan baru saja akan pergi, tetapi mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, Apakah aku mengatakan bahwa aku membiarkanmu pergi? Yu Qing berbalik untuk melihat Ye Yuan dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Kenapa? Apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan padaku? Hanya berdasarkan keterampilan menengah Anda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seseorang yang terkenal? Berdengung. Suara Yu Qing baru saja memudar ketika dia merasa seolah-olah keilahian asalnya disambar petir. Keilahian asalnya sebenarnya mulai hancur di bawah sambaran petir ini. Matanya mulai mengendur, kesadarannya berangsur-angsur kabur. Akhirnya, dia jatuh dengan lembut ke tanah. Putra Naga Ketiga langit berdaulat giyok itu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru pergi untuk memeriksa, tetapi mereka menemukan bahwa Yu Qing telah menghembuskan napas terakhirnya. Satu pertukaran dan Yu Qing sudah mati. Ye Yuan cukup puas dengan kekuatan gerakan Heaven Illuminating Divine Lightning ini. Banyak seni mistik keilahian asal dicatat dalam kemunculan surgawi, kekuatannya sangat mengejutkan. Ye Yuan juga baru saja mencoba melawan Yu Qing. Dia tidak menyangka bahwa kekuatannya cukup bagus. Sebuah penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik stratum surgawi sebelim tanpa batas benar-benar ditembakkan dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Yuan juga sangat merasakan kekuatan seni mistik ras jiwa ini. Serangan Dewa Asal, sungguh serangan Dewa Asal yang kuat. Pupil Black Float Dragon King mengerut, dan dia berteriak kaget. Mengenai adegan ini sebelumnya, bahkan dia tidak bereaksi tepat waktu. Surga Seblem Tanpa Batas yang lebih rendah benar-benar menggunakan serangan keilahian asal untuk menyelesaikan satu kali penyelesaian besar lapisan surgawi sublim tanpa batas. Ini bukan serangan Dewa Asal biasa yang bisa dilakukan. Selain itu, Yu Qing bukan orang biasa. Meskipun Yu Qing adalah naga semu, keilahian asalnya masih jauh lebih kuat daripada rata-rata seniman bela diri manusia. Tapi Ye Yuan masih menembaknya. Salah satu surga penguasa Giyok tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah, kamu berani membunuh putra naga. Hari ini, kamu harus mati. Dalam sekejap, tiga langit berdaulat Giyok tiba pada saat yang bersamaan. Ye Yuan tidak sedikitpun takut dan meraung keras, surga yang menerangi petir surgawi. Tiga serangan Dewa Asal diluncurkan pada saat yang bersamaan. Surga luhur tanpa batas yang lebih rendah Ye Yuan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang tiga surga penguasa Giyok yang hebat. Berdengung. Ketiga orang itu hanya merasa kepala mereka menjadi kacau. Dewa Asal mereka sebenarnya langsung lumpuh. Keilahian asal dari surga berdaulat Giyok sangat kuat. Tapi Heaven Illuminating Divine Lightning milik Ye Yuan masih membuat mereka bingung untuk waktu yang singkat. Pada saat yang sama, Gunung Heavenspan Ye Yuan tiba-tiba meledak, berubah menjadi seberkas asap hitam, menabrak salah satu surga penguasa Giyok. Of! Orang itu menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, terbang ke belakang. Adegan ini menimbulkan teror yang mendalam pada semua orang. Kekuatan tempur Ye Yuan menyegarkan pemahaman mereka berulang kali. Surga sublim tanpa batas yang lebih rendah benar-benar menghadapi tiga surga penguasa Giyok yang agung pada saat yang sama, dan bahkan melukai satu orang dengan serius. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Serangan Dewa Asal digabungkan dengan harta roh surgawi, tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi. Itu juga karena mereka bertiga semuanya adalah surga berdaulat Giyok. Kalau tidak, serangan Dewa Asal itu mungkin bisa langsung membunuh tiga orang. Kesempatan keberuntungan macam apa yang didapat orang ini di dalam? Tidak peduli seberapa lemah Jade Sovereign Heaven, itu adalah pembangkit tenaga listrik Sovereign Realm juga. Mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari pembangkit tenaga listrik Sublime Realm. Tapi Ye Yuan melanggar hukum ini dan benar-benar melukai pihak lain. Namun, setelah serangan ini, Ye Yuan tampak sangat lemah juga, kulitnya sedikit pucat. Bagaimanapun, itu adalah pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Pertarungan serangan Dewa Asal ini masih agak melelahkan baginya. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Mengaum, mengaum, mengaum. Lebih dari sepuluh naga air Jade Sovereign Heaven tiba-tiba mengamuk, menyerang Ye Yuan yang lemah. Kekuatan Keong Surgawi Laut Zamrut tiba-tiba mekar. Ekspresi gadis naga kecil berubah liar, dan dia berseru, Ayah Kerajaan, mengapa kamu menyerang kakak Ye Yuan? Serangan ini diluncurkan tepat oleh Raja Naga Banjir Hitam yang mengerahkan Keong Surgawi Laut Zamrut. Raja Naga Banjir Hitam mengambil tindakan, kekuatan naga air bukanlah yang bisa dibandingkan dengan gadis naga kecil. Kekuatan naga air ini adalah puncak surga berdaulat giyok. Melawan lebih dari sepuluh naga air langit berdaulat giyok puncak, bahkan jika mereka bertemu dengan surga penguasa surga setengah langkah, itu juga akan mudah. Tapi sekarang, itu benar-benar digunakan untuk berurusan dengan lapisan surga wiluhur tanpa batas. Tentu saja, Raja Naga Banjir Hitam tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia akan mampu meluncurkan beberapa naga air Super Saint Sovereign Heaven setengah langkah. Tingkat keberadaan itu, bahkan bangsawan lain pun harus menjaga tempat tidur yang luas juga. Itu juga tepat dengan mengandalkan kekuatan keong surgawi Laut Zamrut bahwa Raja Naga Banjir Hitam sama sekali tidak memperhatikan klan kerajaan lainnya di tujuh wilayah laut besar. Ketika ketiga pembangkit tenaga listrik langit Sovereign Surga yang hebat itu melihat pemandangan ini, mereka juga memiliki ekspresi yang sangat gembira. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga Banjir Hitam benar-benar bergerak untuk berurusan dengan Yeyuan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini adalah yang tidak diharapkan semua orang. Lebih jauh lagi, itu bahkan memanfaatkan kesulitannya. Hanya saja saat ini, tidak ada yang mendeteksi bahwa sedikit penghinaan muncul di sudut mulut Yeyuan. Jejak merah tua tiba-tiba menyala di gelabelannya. Lebih dari selusin naga air sudah tiba di depannya, tetapi tiba-tiba berbalik dan menerkam ke arah Raja Naga Banjir Hitam sendiri. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Raja Naga Banjir Hitam juga berubah, tiba-tiba meledak dengan gelombang kinaga. Naga Banjir pergi ke laut. Raja Naga Banjir Hitam melemparkan kedua tinjunya, gelombang mengerikan menghantam naga air itu. Gemuruh. Raja Naga Banjir Hitam jatuh ke belakang beberapa ribu kaki, kulitnya menjadi sangat pucat. Dia melihat ke arah Ye Yuan, matanya penuh kejutan.